Dulu di Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau siang-siang di masjid kok ada pemuda yang wiridan, itu dikebuki Sayyidina Umar. Rusak agama gerak-gerak gue. Agama Islam ini rusak gerak-gerak gue. Jadi dikira soleh tapi rusak agama. Jadi Imam Ali bin Abi Talib mengatakan, sesuatu yang paling memberatkan saya itu adalah apa? Seorang alim yang tidak baik, kemudian seorang alimun fasik, seorang alim yang fasik, yang tidak baik, kemudian jahilun mutanasik. Bodoh tapi ahli ibadah. Bodoh tapi ahli ibadah. Kok ahli ibadah, orang bodoh itu kok gak boleh ahli ibadah? Ya mergahnya apa? Biasanya orang-orang itu beranggapan orang yang ahli ibadah juga ahli agama. Mulanya kadang-kadang anak Wong Sing rajin main medjit, rajin sholat sunat, rajin puasa sunat, orang-orang beranggapan uh kayak ngalim banget. Padahal ngalim itu artinya apa ngalimah? Ngerti, berarti Wong Alim berarti Wong Sing mengetahui ilmu agama secara luas. Dan belum tentu Wong Sing ahli ibadah itu mengetahui ilmu agama secara luas. Tapi karena dia itu ahli ibadah rajin, tenang, dan akhirnya ditakoni. Hukumnya itu yang dia pakai. Oh, ini haram. Oh, ini orang boleh. Apa-apa orang boleh. Karena apa-apa orang boleh. Kecuali yang dia melakoni, yang boleh. Jadi, soluh ha. Soluh itu pantas. Pantesnya dia menjadi apa. Contohnya, dulu Rasulullah SAW punya santri yang kerap disebut dengan sohabat. Sohabat itu gak melulu semuanya itu seperti Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Gak semuanya melulu seperti Abu Bakara Siddiq. Gak melulu seperti Mu'ad bin Jabal yang ahli fikih. Ada yang sama sekali gak hafal ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Siapa itu? Khalid bin Walid. Karena solehnya Khalid bin Walid itu bukan iku. Uduh hapalan Al-Quran. Orang menurut mencintai tapi nyekali pedang dan medan perang. Pada suatu saat beliau menjadi imam. Karena dia panglima perang. Akhirnya sohabat-sohabatnya al-in mengatakan kepada Khalid. Ya Khalid. Takutam. Kamu maju. Kamu jadi imam. Ketika takbir Allahu Akbar setelah fatihah membaca kuliah ayuh al-kafir. Ini orang rampung-rampung. Makanya kalau sampai kira-kira orang patah apal Quran. Ujung milih sudah iki. Karena aku batbut-batbut. Dan itu terjadi di Zaino Khalid bin Walid. Akhirnya tabiin pada saat ini. Aku pilih sohabat kok. Jadi sohabat maksudnya orang apal Quran. Kemudian Zaino Khalid bin Walid mengatakan. Saholat nil huru bukan anil Quran. Aku sibuk perang. Jadi. Soluh itu. Pantes. Pantesnya itu di apa. Enggak semua soleh itu kelihatannya seperti itu. Enggak. Kadang-kadang orang yang kelihatannya bencwakan. Tapi ternyata. Soluhat. Ternyata dia adalah orang soleh. Barangkali. Lalu ala Nabi Muhammad.